Kamus Besar Bahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah Pagi ini kita berjumpa lagi ya di hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 Yaitu tentang pelajarannya Pak Yuda Yaitu tematik Bahasa Indonesia Pada hari ini kita akan belajar yaitu Mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan membuat kalimat dari kata tersebut Baiklah anak-anak kita mulai Baiklah anak inilah wujud dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Ya Tebal sekalian anak-anak ya Disini lengkap arti kata dari huruf A sampai Z Kalian bisa membelinya di toko buku terdekat Atau kalau kalian tidak mau membeli Kalian bisa download aplikasi KBBI di Play Store kalian Kalian manfaatkan kalian gunakan smartphone kalian untuk hal yang bermanfaat Ya Disini lengkap lah ya dari mulai huruf A sampai Z Kata-kata bagus disini semuanya ada lengkap Baiklah anak-anak kita mulai ya Kita disini akan belajar mencari arti kata yang sulit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Silahkan anak ya dipersiapkan Bupena 3B kalian Halaman 11 Sudah dibuka ya Sudah Disitu ada bacaan Yang berjudul Benda dari kertas Sudah ya Baiklah kita baca bersama-sama Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kertas Misalnya Buku tulis Pembungkus kadu Tisu Amplop Surat Poster Surat kabar Dan majalah Kertas mempunyai sifat-sifat yang mudah menyerap air dan tinta Ringan Mudah sobek Serta mudah terbakar Benda-benda dari kertas dibuat dengan memperhatikan sifat-sifat kertas Jenis-jenis kertas antara lain kertas karton Kertas HVS dan kertas koran Kertas karton dapat digunakan sebagai pembungkus benda atau sampul buku Kertas HVS digunakan untuk membuat buku tulis Kertas koran dapat digunakan untuk surat kabar Bahan dasar pembuat kertas adalah kayu Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi seperti bubur Disebut Pup Setelah itu Pup akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas Melalui proses di pabrik pembuatan kertas Beran-anak kita sudah membaca ya Bacaan yang berjudul Benda dari kertas Sekarang kita coba menemukan kata yang sulit Kita coba cari ke dalam kamus besar bahasa Indonesia Beran-anak kira-kira ada kata yang sulit di bacaan ini Baiklah ya Kira-kira yang sulit itu kata karton Kita coba cari arti kata karton dalam KBBI Kita coba mencari arti kata karton di KBBI Di sini ada petunjuknya di sebelah paling kanan ada petunjuk awal huruf dari setiap buku Yang menunjukkan arti dari kata yang kita cari Karton di awali huruf K Kita coba cari enak ya K karton di sini ya Kita coba cari yang kata karton Ini ya Di sini ya Di sini ada kata karton Ketemu kan Coba kita tulis arti kata karton ini ya Sudah ketemu ya Ini karton ketemu kan K Karton Karton adalah Apa anak-anak Kertas tebal Ini sesuai ke BBI enak ya Buka kurung Untuk Kulit buku Kulit buku Gambar Dan sebagainya Dengan berat dasar 150 sampai 600 gram Ini ya Karton adalah Kertas tebal Yaitu Untuk kulit buku Gambar Dan sebagainya Dengan berat dasar 150 sampai 600 gram Sekarang kita coba Berlatih membuat Kalimat dari Kata karton ini ya Kalimat Kalimat Kira-kira Kalimat yang sesuai Atau cocok Dengan kata Karton Kalinya sudah tahu Artinya kan karton Sekarang kita membuat Kalimat dari Kata karton Misalnya Adik Membeli Karton Karton Di toko Buku Di toko Buku Ya Jadi kita sudah Berlatih Mencari arti Kata dan Membuat Kalimat dari Kata tersebut Kalimatnya Adik membeli Karton Di toko Buku Misalnya ya Sudah Sekarang Kita coba Cari kata Lain Kira-kira Yang sulit Atau kalian Belum pahami Nanti kita cari Dalam KBBI Karton Sudah Sebab Sekarang kita cari Arti kata Poster Kita cari Coba Arti Arti dari Kata poster Itu pada Paragraf pertama Saya beda Pus ya Sekarang kita Berlatih Ke kata Yang kedua Yaitu Poster Kita nanti Berlatih Mencari Arti kata Dan membuat Kalimat Dari kata Tersebut Poster Poster Diawali Huruf apa Huruf P Kita Coba Cari Di KBBI Ini ya Yang Huruf Diawali Huruf P P Huruf P P Ya Ini huruf P Sekarang kita Cari Coba Dari Awal Dari Atas Kita Cari Kata Poster Kita Cari Artinya Apa Poster Berarti P Dan O Poster Ini masih PE Sekarang kita Cari yang PO Nah Ini ya Ini yang ketemu ya Poster Nah Ini ya Sudah ya Ketemu kan Poster Sekarang kita Tulis Arti dari Kata Poster 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 Adalah Pelakat Yang Dipasang Yang Dipasang Di Tempat Umum Di Tempat Umum Itu Bisa Berupa Pengumuman Atau Iklan Poster Poster Adalah Pelakat Yang Dipasang Di Tempat Umum Berupa Pengumuman Atau Iklan Sekarang Kita Coba Membuat Kalimat Dari Kata Poster Bagaimana Kalimatnya Ya Bisa Ya Murid Murid Sedang Belajar Membuat Poster Ketimatnya Dari kata Poster Kalimatnya Murid Murid Sedang Belajar Membuat Poster Itu Kata Poster Kita Coba Cari Satu Kata Lagi Yang Sulit Kita Nanti Coba Mencarinya Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu Kata Pup Yang Baris Terakhir Kalimat Yang Ketiga Paragraf Ketiga Pup Kita Coba Arti Kata Pup Yang Cici Takmir Ini Kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Sudah Pus Ya Ingat Ingat Kalian Disamping Menggunakan KBBI Kalian Bisa Download KBBI Yang Offline Di Playstore Kalian Bisa Download Kalian Coba Cari Arti Dari Kata Yang Sulit Di Aplikasi Tersebut Kata Kata Pup Di Awali Huruf P Kita Coba Cari D KBBI Yang Arti Kata Pup Nah Ini Enak Oh sudah sudah menemukan Ya D KBBI Ini Ya Ya Pup Adalah Campuran Bahan Selulosa Seperti Kayu Kertas Kain Bekas Yang Dilumatkan Dan Dimasukkan Kedalam Air Untuk Membuat Kertas Atau Bubur Kertas Itu Anaknya Pup Ya Beda tulis Artinya Di Papan Tulis Nanti Bisa Kalian Coba Salin Di Buku Catatan Kalian Ya Allah Pup Adalah Campuran Maaf Nani Tadi Mau Jatuh Di Bawa Angin Campuran Bahan Selulosa Seperti Kayu Kertas Kain Bekas Bekas Yang Dilumatkan Yang Dilumatkan Dan Dimasukkan Kedalam Air Untuk Membuat Kertas Atau Bubur Kertas Belum Menjadi Kertas Yang Kita Dihacah Masih Bubur Bubur Kertas Kita Berhasil Menemukan Arti Kata Pup Dalam KBBI Pup Adalah Campuran Bahan Selulosa Seperti Kayu Kertas Kain Bekas Yang Dilumatkan Dan Dimasukkan Kedalam Air Untuk Membuat Kertas Atau Disebut Bubur Kertas Sekarang Kita Coba Berlatih Membuat Kalimat Dari Kata Ini Kira Kira Bagaimana Bunyi Kalimat Yang Tepat Apabila Kalian Sudah Bisa Mengetahui Apa Arti Dari Kata Tersebut Itu Misalnya Kita Buat Kalimat Pabrik Pembuatan Pub Ada Di Kota Surabaya Ya Pabrik Pembuatan Pub Ada Di Kota Surabaya Berarti Kita Sudah Berhasil Membuat Kalimat Dari Kata Yang Kita Cari Artinya Kita Paham Ya Kalian Sudah Belajar Bagaimana Mencari Makna Suatu Kata Dalam KB BI Untuk Tugas Kalian Enak Ya Coba Kalian Buka Bupena 3B Halaman 17 Sudah Halaman 17 Disitu Ada Bacaan Yang Berjudul Benda Dari Logam Kaca Dan Karet Tugasnya Kamu Mencari 5 Kata Yang Sulit Dan Membuat Kalimat Dari Kata Tersebut Beda Lengi Kamu Mencari 5 Arti Dari Kata Yang Sulit Kemudian Kamu Membuat Kalimat Dari Kata Tersebut Silahkan Tugasnya Silahkan Kamu Kerjakan Di Buku Tugas Kalian Ya Ya Demikian Enak Pelajaran Weda Tentang Mencari Arti Kata Dalam KBBI Dan Membuat Kalimat Dari Kata Tersebut Sekian Ya Pada Akhir Silahkan Dikerjakan Tugasnya Dengan Baik Dan Penuh Kejujuran Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh